Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Tiga tahun sudah Harun Masiku buron dalam kasus PAW anggota DPR. Simpang siur keberadaan Masiku memunculkan pertanyaan publik. Apa yang membuat KPK begitu sulit menangkap mantan politisi PDIP ini? Kita langsung membahasnya bersama Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Tomaki, Boyamin Saiman. Mas Boyamin, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Boyamin, hingga saat ini belum tertangkap ya, masih buron kelas kakap. Menurut Anda apa yang membuat KPK begitu sulit menangkap Harun Masiku? Karena pertanyaan publik serius tidak sih sebenarnya? Bagaimana menurut Anda? Tidak mampu memang KPK untuk menangkap Harun Masiku. Tidak mampunya bukan karena Harun Masiku licin atau ada hambatan atau apa. Tapi tidak mampunya karena tidak mau. Itu loh Iqbal. Jadi ini kita buatkan rumus lah bahwa KPK itu tidak mampu menangkap Harun Masiku karena hanya satu alasannya. Karena tidak mau. Itu aja. Jadi kalau sudah begitu mau apa gitu. Karena selalu dibuat gimmick tiap 6 bulan sekali, 1 tahun sekali. Seperti dulu langsung ngomong bahwa Harun Masiku di luar negeri. Eh ternyata ada CCTV yang menjadikan dia betul dulu ke luar negeri, tapi ketika diumumkan di luar negeri ternyata dia sudah di dalam negeri. Ada CCTV yang waktu itu juga dimuat majalah Tempo dan videonya juga tersebar luas. Nah baru kelabakan, oh iya memang pernah masuk. Nah habis itu ngomong bahwa di Indonesia di buru-buru nggak ada. Alasannya begini-begitu gitu. Nah kemudian ya yang bersangkutan diduga memang keluar lewat jalur-jalur yang tidak pakai imigrasi ke Malaysia. Negeri sembilan di negara bagian di Malaysia. Ada di bandar seri titik-titik lah. Saya pernah dapat informasi itu. Dan informasi yang berseberangan bahwa Harun Masiku sudah meninggal. Jadi ya kalau sudah meninggal mau apa gitu kan. Kalau memang sudah meninggal. Tapi kita mencoba memburu terus sampai titik mana dia kalau tahu meninggal ada di mana kuburannya misalnya. Kalau nggak pun ya kita berharap masih hidup dan kemudian kita cari. Nah sebenarnya sudah lama bahwa informasi ada di negeri sembilan ini. Tapi kemudian waktu itu zaman COVID dan Malaysia betul-betul PKPP gitu sangat saklek untuk karantina. Ya tidak bisa untuk dilacak ke sana. Nah setelah karantina selesai tapi juga nggak ada upaya ke sana setahu saya gitu aja. Oke sejauh ini si Mang Siur dan Anda menilai ini tidak mampu karena tidak mau. Yang tidak mau itu siapa sih Mas? Apakah secara kelembagaan atau ada oknum tertentu di KPK yang tidak mau menangkap Harun Masiku? Ya sebenarnya dulu ada kemauan tapi ada halangan awal-awal itu. Terus kemudian ketika halangan ini sudah tidak ada tapi kemudian orang-orang yang mau itu kan sudah pada keluar sebagian karena tes pawasan kebangsaan. Dan kemudian yang sekarang ada ya kalau toh kelihatan mau itu ya gimmick gitu. Jadi nggak akan serius itu menurut saya itu sih. Ya kayak di daur ulang kemarin saya kira Pak Krishnamurti Kadibu Bintar Polri itu datang ke KPK itu sudah dengan informasi. Tapi yang disampaikan ternyata informasi lama tahun 2020. Ya berarti kan memang gimmick aja ini. Jadi selalu akan begitu bahkan kalau menjelang pemilu nanti semakin gimmick lagi ini di daur ulang apalagi kegiatan gitu. Jadi ya saya tidak berharap gitu. Makanya ya maki sebenarnya mau mengelakukan sesuatu yang agak terobosan bulan-bulan nantilah kira-kira bulan depan itu untuk mengajukan gugatan pra-peradilan. Supaya ini disidangkan in absensi aja. Jadi anggap aja Arun Masiku tidak terangkap atau tidak ketiktawi beradaannya kemudian harus melakukan terobosan. Dan Kejaksaan Agung sudah sering di kasus Senturi itu sudah biasa. Esam Warak dan Rafat Ali Rifni itu disidangkan in absensi ya. Tapi untuk KPK itu belum pernah sekalipun. Ya udah kita dorong kita paksa dengan gugatan pra-peradilan untuk menyidangkan tanpa kehadiran yang bersangkutan. Jadi kalau nanti ketangkep langsung tinggal untuk melaksanak eksekusi. Dan saksi-saksi yang berkaitan dengan Arun Masiku tinggal dibuka lagi. Sehingga ketahuan sebenarnya apa sih yang menjadikan Arun Masiku ini menjadi manusia istimewa. Biar ketahuanlah dengan bersidangan itu. Mas Boyamin, ini tim khusus ini sudah ada sejak 2020. Sudah 3 tahun ada tim pemburu Arun Masiku. Nah kalau Anda menyatakan tidak mampu karena tidak mau. Artinya kalau sebenarnya mau ini KPK sebenarnya mampu kalau menggunakan teknologi misalnya. Karena kalau kita berkaca dengan kasus Nazarudin sampai jauh-jauh Bogota Kolumbia tertangkap loh. Ya, ya. Dan waktu itu hanya trik sedikit aja bahwa ada teman-teman yang melakukan demonstrasi di kedutaan Indonesia di Singapura. Dan Singapura merasa jengah dan kemudian nyatanya Nazarudin harus keluar dari Singapura. Dan akhirnya tertangkap di Bogota misalnya. Yakinlah mampu. Dan ada beberapa buruan yang terkait dengan Samadri Kun Hartono atau siapapun di Cina pun yang tadinya sulit juga kemudian diproses. Jadi di negara manapun di dunia ini akan membantu Indonesia menangkap buruan kalau kemudian negara-negara tersebut melihat Indonesia sungguh-sungguh dan serius untuk nangkap. Tapi sebagian besar memang kalau kemudian tidak serius hanya gimmick mereka tidak mau bantu gitu. Saya ucah pengalaman itu beberapa kali waktu BLBI di Australia itu juga begitu. Pertanyaan sederhana mereka mau menangkap, mau bantu, tapi benar nggak mau diseriusin. Nanti jangan-jangan hanya dibuat mainan. Nah, kalau kemudian sekarang misalnya ada di luar negeri dan kemudian negara-negara sahabat pun tidak mau bantu untuk menangkap Harun Masiku. Ya, karena di Indonesia sebenarnya tidak ada keseriusan. Jadi ya itulah kuncinya selain tidak mampu karena tidak mau tapi juga berbuntut bahwa ketidakmampuan tadi itu karena tidak mau itu tidak serius maka negara-negara luar pun juga tidak akan membantu. Baik, karena kan klaimnya sudah melibatkan interpol dari berbagai negara begitu. Kemudian informasinya simpang siur. Oh dulu red notice juga gitu. Red notice dulu katanya sudah ada, ternyata dicek juga belum ada lagi. Baru kemudian belakangan ada. Jadi sistem red notice itu kan sesuatu yang akan serius juga. Oke, baik. Nanti kita akan bahas karena ini simpang siurnya cukup membingungkan publik. Mulai dari jadi marbot di negara lain kemudian lewat jalur tikus. Masa tidak mampu sih menangkap buron kelas kakap yang lewat jalur tikus gitu sekelas KPK. Nanti kami akan kembali. Mas Boyamin tetap bersama kami, tetaplah di Metro Siang. Dimanakah Harun Masiku? Itu yang menjadi pertanyaan besar karena sudah menjadi, sudah dibentuk tim khusus sejak tahun 2020. Masih bersama kami koordinator Maki Boyamin Saiman. Mas Boyamin ini kan berarti ada beberapa institusi yang terlibat begitu ya dalam perburuan Harun Masiku. Ada KPK kemudian kepolisian sampai ke imigrasi. Nah berarti apa arti informasi yang selama ini disampaikan ke publik bahwa Harun Masiku berada di Kambojalah atau di negara lain atau bahkan di dalam negeri. Tapi antar lembaga saja tidak kompak begitu saling bantah. Ini buat apa informasi ini disampaikan ke publik Mas Boyamin? Ya menunjukkan ketidakseriusannya gitu. Kalau serius saya yakin zaman Ode Baru atau Densu 88 memburu teroris segala macam itu kan dalam senyap dan kemudian berhasil ditangkap. Misalnya Pauline Lumowa di Serbia itu pun sudah bisa ditangkap atas kerjasama yang saling menunggu. Tiba-tiba dia pindah ke negara lain akhirnya ditangkap kan gitu. Nah itu rangkaian-rangkaian itu gitu. Jadi kalau memburu-buruan itu tidak ada informasi yang mestinya bocor. Kalau dibocorkan kayak begini ini katanya di Kamboja ya dia pasti pergi kan gitu kan. Saya sampai pun jengkel ikut-ikutan membocorkan di Malaysia di negeri sembilan. Nah ini sesuatu yang pernah saya ketahui ada keberadaannya di sana berdasarkan informasi gitu. Diduga berpindah-pindahnya begitu. Nah tapi justru kalau kemarin mengatakan wah dari Kamboja ternyata tidak ditangkap. Ya dia kabur lagi atau dia tetap diam di situ. Karena Kamboja bisa jadi merasa dirasa oleh Harun Masiku negara yang aman. Nah itu yang penting. Yang kedua kan ini saya yakin ini ada yang melindungi. Nah pengertian melindungi itu dari sesi kacamata analisa berkaitan dengan keuangan Harun Masiku. Karena setahu saya yang bersangkutan itu jadi lawyer pun baru belakangan. Dulu pegawai bank dan kemudian jadi tenaga ahli atau staff di DPR. Enggak banyak lah yang dia punyai. Oh itu Iqbal yang diduga untuk nyuap itu aja uangnya orang lain gitu kan. Dan nodong atau utang gitu loh. Jadi enggak mungkin dia bisa hidup dalam pengertian yang tidak dilindungi dari sisi keuangan. Ada yang nyuplis ya saya yakin sih. Jadi ini yang proses-proses berikutnya menjadikan Harun Masiku ini menjadi burun kelas wahid di Indonesia sekarang ini. Padahal yang bersangkutan tidak punya uang. Yang beda dengan misalnya Surya Darmati waktu suap yang terkait dengan Gubernur Riau. Nah dia di luar enggak pernah bisa masuk. Enggak mau masuk lah. Nah tapi keduaan Kejaksaan Agung dengan format yang berbeda. Dan kemudian diancam pencucian uang yang besar gala macem. Dan proses-proses berikutnya akhirnya dia pulang. Dan bisa ditangkap oleh Kejaksaan Agung dan sudah disidangkan. Jadi ini banyak teknik yang... Poin yang Anda sampaikan tadi Mas terkait dengan uang suap saja ini berasal dari orang lain. Apakah mungkin tidak tertangkapnya Harun Masiku hingga kini itu ada hubungannya dengan intervensi eksternal yang terkait dengan penyuplai uang kepada Harun Masiku ini? Ya jelas dalam pemahaman saya bahwakan kampanye aja yang bersangkutan setelah saya lacak itu ada beberapa sekedar untuk ulang tahun atau apa itu disuplai minta suplai orang. Jadi bahkan kemudian dalam kampanye pun dia cuma mengandalkan jaringan tempat ibadah yang dia kenal. Misalnya nggak sampai kampanye besar-besaran itu juga nggak. Jadi ini memang rangkaian-rangkaian yang melindungi itu pun juga nanti kalau Harun Masiku tertangkap memang banyak hal yang bocor. Dan saya tahu persis itu ada beberapa partai yang lain. Tadinya yakin ada yang dilepas untuk ditangani KPK dengan sudah di briefing kayak apapun bahwa tidak akan buka-bukaan ternyata di sana buka-bukaan. Nah atas trauma itu maka Harun Masiku dirasa harus tidak boleh bersaksi. Nah maka ya disembunyikan, dibantu bersembunyi dan disuplai uangnya, disuplai kehidupannya. Dan banyak hal yang kemudian menjadikan juga aparat pun juga tidak bisa berkoordinasi dengan baik sehingga tidak mampu. Jadi kalau ini misalnya KPK itu serius, serahkan aja kepada BAIS kalau zaman dulu sekarang Badan Intelijen Abri misalnya. Selain juga Polri, karena Polri itu kadang-kadang terlalu formal. Tapi kalau teman-teman di BAIS atau di Badan Intelijen Abri tentara begitu, mereka kalau sepanjang di dalam negeri saya yakin tertangkap kalau di dalam negeri. Tapi kalau dilibatkan itu tidak tertangkap berarti di luar negeri. Seberapa powerful pihak eksternal yang melakukan intervensi ini menurut Anda? Dan menjadikan lembaga-lembaga aja tidak bisa berkoordinasi itu kan berarti powernya sangat tinggi gitu. Padahal kalau ini lembaga-lembaga ini kan mestinya bisa koordinasi tanpa harus disuruh gitu. Tapi kemudian seperti bergerak sendiri, melakukan gimmick-gimmick sendiri, ini kan berarti malah sengaja gitu, bukan gimmick itu sesuatu yang tidak disengaja. Menurut saya didugaannya sengaja untuk melakukan gimmick-gimmick beginilah. Dalam posisi ini seakan-akan yang menggerakkan ini kan bisa kekuatannya di atas dugaannya lembaga-lembaga itu. Berarti kan sangat kuat kalau bicara analisa loh ya. Oke baik, Mas Boyamin terakhir. Ini sekaligus mengklarifikasi ya, karena kalau kita lihat jejak digital kan ada pernyataan Anda yang menyatakan bahwa Anda sempat mendapatkan informasi dari jaringan yang terpercaya dari mantan intelijen lah istilahnya bahwa Harun Masiku sudah meninggal. Artinya sampai sekarang pun Anda belum yakin ya keberadaan Harun Masiku ini sudah meninggal atau masih ada di luar negeri. Nah apa yang kita bisa lihat ke depannya Mas, masihkah kita bisa berharap soal perburuan Harun Masiku ini dalam jangka pendek atau jangka panjang? Ya meskipun informasi itu bisa jadi mantang bahasa saya klarifikasinya meninggal itu. Tapi kan kita harus tahu bahwa yang kesangkutan di mana dan bagaimana meninggalnya. Mudah-mudahan masih hidup. Tapi kan bisa saja kalau meninggal itu kan ada sebab-sebab yang lain tidak alami gitu. Saya tidak ngomong dibunuh loh ya. Tapi kan bisa saja hal lain harus kita ketahui untuk menghindari kecurigaan-kecurigaan itu. Nah itu yang pertama. Kedua sebenarnya saya yaudah saya manfaatkan aja isu ini biar yang bersangkutan muncul. Atau mudah-mudahan memicu semuanya untuk segera menangkap. Dan ya sekelas meskipun Boyamin itu hanya kelasan orang kampung tapi kan kadang-kadang perlu dibantah keterangannya. Loh ini Harun Masiku masih hidup. Sebenarnya ini agak seperti kalau zaman saya minwa, zaman kampus itu order baru ini seperti istilahnya kontra intelijen gitu loh Iqbal. Jadi dengan mengatakan bahwa yang bersangkutan meninggal saya berharap dia muncul. Atau cepat-cepat ditangkap karena nampak lembaga-lembaga negara tidak mampu nangkap. Dengan harapan mereka akan semangat dan menunjukkan bahwa mampu menangkap dan mengetahui keberadaannya. Nah mengetahui keberadaan baik hidup atau mati. Ini yang saya, saya selalu masih tetap berpedoman bahwa yang bersangkutan itu sudah meninggal. Itu sih keyakinan. Saya kan boleh aja keyakinan. Nah sehingga kemudian pada posisi inilah kalau kemudian yang bersangkutan meninggal harus didalami akibat meninggal itu apa. Dan itu kan dengan segala konsekuensinya. Nah itulah yang sampai gini Iqbal. Saya mau ngajukan gugatan bahwa yang bersangkutan harus dinyatakan meninggal itu dasarnya hukum asuransi. Karena itu hukum asuransi itu mengatakan kalau 2 tahun tidak ketahui harus dinyatakan meninggal maka polisnya harus dicairkan. Nah tapi saya melaca-laca Arun Masiku nampaknya juga tidak punya polis asuransi yang lumayan lah atau bahkan tidak ada. Jadi ya susah juga ini. Jadi semua hal pengetahuan saya saya kerahkan. Supaya ini yang bersangkutan nongol gitu kalau toh masih hidup. Baik. Kita kawal terus Mas Boyamin Wibawa Komisi Antirasuah dipertaruhkan di sini sekali lagi. Terima kasih Mas Boyamin sudah bergabung dengan Metro Siang. Ya kita agakkan kalau ini nanti mereka diperpanjang 1 tahun harus mampu menangkap harus masiku. Kalau nggak mampu ya ngapain diperpanjang 1 tahun. Oke. Baik. Terima kasih Mas Boyamin sudah bergabung dengan Metro Siang. Terima kasih.